Semisikan News Update pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama saya, Ahmad Brody. Repi tes rentak bagi jajaran Panwaslu yang dilaksanakan di 16 kecamatan sekebupaten Blora diwarnai antrean tanpa memperhatikan social distancing. Di puskesmas Blora, sebanyak 242 PTPS terlihat antre bergerombol tanpa memperhatikan jarak aman. Penumpukan warga ini terjadi karena pelaksanaan repi tes berbarengan dengan para guru yang juga menjalani repi tes untuk persiapan pembelajaran tatap muka. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Kecamatan Blora mengatakan ia tidak tahu kalau jadwal repi tes bagi pengawas pilkada berbarengan dengan para guru. Sementara pelaksanaan tugas Dinas Kesehatan Blora, Heni Indrianti, mengatakan pelaksanaan repi tes bahwa selu serentak sebenarnya sudah diatur pelaksanaannya. Namun kerumunan tetap saja terjadi. Terima kasih. Bantung di Tawaslu di puskesmas kecamatan, jadi ada 16 kecamatan, 16 puskesmas. Untuk pelaksanaan sendiri tidak di jadwal perdesa? Tidak, di apa namanya, mungkin di tangga begitu banyak Tawaslu, sehingga mungkin di koordinasi di tempat-tempat. Atau tidak menimbulkan kerumunan? Iya, yang penting tidak menimbulkan kerumunan sehingga di jadwal jam.